Rentetan pertanyaan Han Yue Xin menyebabkan Su Yun tidak dapat bereaksi, tetapi setelah beberapa saat, dia masih menjawab dengan jujur. Tentu saja saya hanya satu orang. Kultivasi saya saat ini berada di kelas 6 Spirit Master. Apa? Han Yue Xin membatu, dia tercengang saat dia menatap Su Yun. Kelas 6 Spirit Master, sudah berapa lama? Su Yun telah maju ke level seperti itu. Bagaimana itu mungkin? Meskipun kamu kuat sebelumnya, kamu pasti tidak berada di kelas 6 Spirit Master. Aku anggap kamu berada di kelas 5 Spirit Master sebelumnya, sudah berapa lama, dan kamu sudah maju. Jika orang biasa tidak menghabiskan waktu puluhan tahun dan tidak memiliki pertemuan kebetulan, tidak mungkin bagi mereka untuk maju. Bagaimana Anda bisa begitu cepat? Han Yue Xin sadar kembali dan berkata dengan bingung. Yue Xin, pernahkah kamu mendengar sesuatu yang disebut koin kultivasi di dunia ini? Su Yun berkata dengan acu-ta'acu, selama kamu memiliki koin kultivasi yang cukup, bukankah mudah untuk meningkatkan kultivasimu? Mendengar itu, Han Yue Xin terkejut sesaat, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menganggupkan kepalanya dan berkata, aku lupa, ku dengar kamu memiliki hubungan yang baik dengan nona muda huairu keluarga, jadi tentu saja Anda tidak kekurangan koin kultivasi. Su Yun terdiam, apakah Han Yue Xin berpikir bahwa dia adalah seorang gigolo yang hidup dari seorang wanita? Tapi dia sedang tidak mood untuk menjelaskan. Jika kamu ingin meninggalkan tempat ini, aku akan mengirimmu keluar. Omong-omong, apakah kamu bersiap untuk meninggalkan Bai Yang? Tidak, tidak mudah bagiku untuk memasuki Bai Yang, jadi aku tentu saja harus menggunakan sumber daya di sini untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan bertarungku menjadi 7.000. Sedangkan untuk sekte, jika aku tidak bisa memasuki rumah kegelapan, maka aku saya akan memikirkan cara untuk memasuki sekte lain. Sebenarnya, ini hanya sebuah pilihan, saya bahkan mungkin tidak bergabung dengan sekte, apa yang saya lakukan sekarang hanyalah mencari tempat yang aman untuk berkultivasi. Tempat yang aman untuk berkultivasi adalah dasar dari spirit cultivator. Hanya dengan berkultivasi di tempat yang aman mereka dapat memikirkan cara untuk memperbaiki kondisi kultivasi mereka. Saya harap Anda memiliki masa depan yang baik. Su Yun mengangguk, mengungkapkan pemahamannya. Terima kasih. Han Yue Sin mengangguk ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum langka. Lokasi Su Yun saat ini tidak jauh dari tepi tanah naga jinak. Segera, mereka berdua melihat sungai terbuka. Setelah menyeberangi sungai ini, kamu akan keluar dari medan perang. Akan ada anggota rumah kegelapan di tepi. Jika kamu menunjukkan kepada mereka bahwa kamu adalah peserta, mereka akan memiliki formasi susunan khusus untuk mengirimmu kembali ke Yansin kota. Kata Su Yun. Han Yue Sin menganggukkan kepalanya, dia berbalik dan membungkuk pada Su Yun lagi dan berkata, Su Yun, terima kasih, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalasmu. Jangan khawatir tentang itu, kita akan membicarakannya di masa depan. Su Yun tertawa. Han Yue Sin tidak berbicara lagi, tetapi dengan hati-hati menatap wajah Su Yun, seolah ingin mengukir wajahnya di dalam hatinya, dia kemudian berbalik dan melompat, terbang menyeberangi sungai. Melihat Han Yue Sin telah menghilang keseberang sungai, Su Yun menjadi tenang. Dengan itu, dia tidak lagi berhutang apapun pada Han Yue Sin. Dia berbalik dan terus berjalan lebih dalam ke Tanah Naga Jinak. Meskipun dikatakan berada di tepi Tanah Naga Jinak, itu bukan lagi bagian dari Tanah Naga Jinak. Itu hanya bisa dikatakan sungai di sekitar tanah. Su Yun berjalan menyusuri sungai, mencari sasarannya. Dia tidak memiliki banyak kekayaan, kurang dari tiga juta koin, yang jauh dari cukup. Dia masih jauh dari rencananya. Setelah berjalan selama satu jam, dia tidak bisa melihat satu orang pun. Bahkan tidak ada satupun mayat atau darah di Tanah. Mungkinkah ini Tanah tak bertuan? Itu benar, setelah memasuki medan perang ini, semua orang mungkin ingin menuju ke tengah. Siapa yang akan berlama-lama di tepi? Su Yun berpikir. Mengaum. Pada saat ini, raungan rendah tiba-tiba terdengar dari kedalaman bebatuan di depannya. Langkah kaki Su Yun berhenti dan dia berhenti. Binatang ganas. Dilihat dari suaranya, mungkinkah dia telah masuk tanpa izin ke wilayahnya? Apakah dia membuatnya tidak senang? Su Yun berpikir sejenak, lalu mundur. Di tempat seperti ini, dia tidak mau menyianyikan energinya yang berharga untuk Viersbis. Jika dia bertemu dengan penggarap roh lainnya, dia tidak akan memiliki cukup energi dan kekuatan yang dalam, yang akan sangat mengerikan. Itu hanya. Sebelum Su Yun bisa mundur beberapa langkah, Viersbis bergegas mendekat. Itu adalah eksistensi yang berbentuk seperti harimau ganas dan sebesar rumah kecil. Matanya seperti lonceng tembaga, pupilnya berwarna merah tua, dan ada mata besar di dahinya. Tulang di punggungnya menonjol, dan anggota tubuhnya berkembang dengan baik. Itu sangat megah. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menelan Su Yun. Tepi tajam di antara taringnya seperti jarum baja yang menusuk daging Su Yun. Pada saat ini, Su Yun mengerti bahwa pihak lain tidak marah karena dia telah masuk tanpa izin ke wilayahnya. Alasan mengapa dia meraung sangat sederhana. Dia lapar. Dentang. Lingkaran ki putih pucat menyelimuti tubuh Su Yun. Ketika binatang buas seperti harimau menggigit penghalangki, seolah-olah sedang menggigit batu besar. Giginya tidak bisa menembus satu inci pun saat bergesekan dengan penghalangki, menghasilkan suara, berderit-berderit. Su Yun memandangi mulut berdarah di depan kepalanya dan meludahkan seteguk udara keruh. Tiba-tiba, dia membuka matanya, mengeluarkan Tribulation Fire Sword, dan dengan keras melemparkannya ke mulutnya. Jagoan. Pedang api kesengsaraan itu seperti panah api yang terbang keluar. Saat penutup ki dilepas, ia menyerbu ke dalam mulut Fierce Beast dan menikamnya kembali. Su Yun segera mengaktifkan tekniknya dan menuangkan ki yang dalam ke Tribulation Fire Sword, mengaktifkan semua kekuatan api di dalam Tribulation Fire Sword. Dalam sekejap, Tribulation Fire Sword memuntahkan api putih yang mematikan, dengan gila-gilaan membakar organ dalam Fierce Beast. Mengaum. Binatang buas itu segera berguling-guling di tanah, meraung histeris. Setelah waktu yang tidak diketahui, kulitnya mulai terbakar perlahan, dan asap mulai keluar dari mata dan hidungnya. Tubuhnya yang besar mulai berhenti meronta, dan akhirnya, ia tergeletak di tanah, tak bergerak. Setelah kira-kira waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, segumpal api putih pucat keluar dari tubuhnya, langsung membakar tubuhnya. Titik. Seekor binatang buas yang hanya berada di kelas 5 Spirit Master. Su Yun mengingat Tribulation Fire Sword dan memeriksa Fierce Beast. Dia tidak tertarik untuk mengambil inti dalamnya dan terus maju. Gelang Long Zen memiliki kelebihan dan kekurangan. Fierce Beast tidak mengetahui tingkat kultifasinya, dan bahkan Tom, Dick, dan Harry berani memprovokasi dia. Sepanjang jalan, jika dia tidak menyembunyikan dirinya dengan sengaja, dia akan terus-menerus diganggu oleh Fierce Beast ini. Hmm. Saat Su Yun melewati sarang Fierce Beast yang telah terbakar sampai mati dan hendak menuju ke tanah Naga Jinak, sebuah batu nisan hitam pekat tiba-tiba muncul di garis pandangnya. Su Yun mengerutkan kening, dia melihat sekeliling, dan menyadari bahwa bebatuan di sekitarnya tersusun rapi, dan ada beberapa tongkat kayu di tengah bebatuan, dan di belakang batu nisan, ada tumpukan besar kayu yang roboh dan pecah, dan samar-samar, potongan-potongan kayu ini ditutupi dengan beberapa perabot yang bisa terlihat. Su Yun dengan cepat berjalan mendekat dan memeriksa kayu dan perabotan di dalamnya. Dia menemukan bahwa semua hal ini telah diberkati oleh Ki yang mendalam. Apakah seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya? Dia mengalihkan pandangannya ke batu nisan hitam pekat di belakangnya, hanya untuk melihat ada deretan kata berwarna merah darah di atasnya. Namun, hanya dengan melihat sekilas kata-katanya, Su Yun merasakan kekuatan yang tak terlukiskan keluar dari kata-kata itu dan langsung masuk ke tubuhnya. Dia terkejut dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Kata-kata ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Makam siapa ini? Su Yun berpikir dengan heran. Tiba-tiba, dia teringat binatang buas seperti harimau sebelumnya. Bukankah ketiga matanya berwarna merah pekat? Mungkinkah binatang buas ini tertarik dengan kata-kata di batu nisan? Su Yun berpikir sendiri. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya lagi dan melihat kata-kata itu. Alam Iblis Sejati, Tanah Pemakaman Yin Mo Penjaga Suci Sekte Iblis. Su Yun menahan kekuatan aneh ini dan membacakan kata-kata di atasnya satu per satu. Alam Iblis Sejati, Sekte Iblis. Mungkinkah tebakannya saat itu benar? Memang ada Sekte Iblis di alam Iblis Sejati ini? Ini terlalu kebetulan. Di Tanah Naga Jinak ini, dia benar-benar menemukan seseorang dari Sekte Iblis. Selanjutnya, melihat kata-kata di atasnya, orang yang dimakamkan sebenarnya adalah penjaga suci Sekte Iblis. Ini adalah level yang luar biasa, dan kekuatan pihak lain pasti melebihi level Spirit Master. Namun, orang-orang dari Sekte Iblis tidak mendirikan Batu Nisan setelah mereka meninggal. Su Yun telah memasuki Sekte Iblis sebelumnya. Setelah orang-orang dari Sekte Iblis meninggal, mereka hanya berharap tubuh dan jiwa mereka akan menyatu dengan dunia. Mereka kemudian akan menggunakan metode kremasi untuk mengakhiri hidup mereka, berharap mereka setara dengan dunia. Batu Nisan ini kemungkinan besar dibuat oleh orang lain untuk Yin Mo. Tapi bagaimana kata-kata ini bisa melepaskan kekuatan yang begitu padat? Apalagi bisa langsung disuntikkan ke tubuh melalui mata. Bukankah itu memungkinkan kultivasi seseorang untuk terus meningkat? Su Yun memiliki pemahaman yang luar biasa tentang metode Sekte Iblis, dan keuntungan semacam ini kemungkinan besar bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil. Dia ingat bahwa Sekte Iblis memiliki metode yang mirip dengan ini, yaitu mengubah diri menjadi kerangka dan melumpuhkan lawan. Ketika lawan melihat langsung ke kerangka, semua kekuatannya akan dengan panik mengalir ke tubuh lawan, dan lawan akan tenggelam dalam kenikmatan peningkatan kekuatan yang gila, menyebabkan dia kehilangan dirinya sendiri dan selanjutnya membiarkan dirinya menyerang lawan. Tubuh untuk mencapai tujuan menghancurkan lawan. Jika orang biasa melihat langsung kata-kata ini, mereka pasti akan dimabukkan oleh kekuatan yang meluap dari kata-kata ini, tapi Su Yun tidak berani. Dia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan membungkuk tiga kali ke arah Batu Nisan. Bagaimanapun, ini adalah senior. Dia sebenarnya cukup berterima kasih kepada Sekte Iblis. Lagi pula, orang-orang dari Sekte Iblis telah mengajarinya banyak hal, meskipun dia tidak lagi ingin kembali ke Sekte Iblis. So, so, so. Pada saat ini, tiga suara dari sesuatu yang merobek udara datang dari belakang. Setelah itu, tangisan sedih berdesir. Dari mana bocah liar ini berasal? Dia benar-benar datang ke sini. Huff, dari kelihatannya, kamu pasti sudah menemukan rahasia tempat ini. Karena itu masalahnya, tinggalkan hidupmu. Mata Su Yun tiba-tiba terbuka, dan matanya memerah. Dia segera berbalik, mengeluarkan Tribulation Fire Sword, dan mengayunkannya ke udara. Energi api putih yang melonjak menyapu seperti gelombang, langsung menghamburkan tiga energi mendalam yang masuk. Seorang pria kurus dan lemah dengan mulut tajam dan pipi monyet bergegas mendekat. Matanya juga merah padam, tetapi berbeda dengan Su Yun. Matanya merah, seolah-olah disebabkan oleh terlalu banyak darah. Saat ini, rambut pria itu berdiri tegak. Wajahnya menyeramkan dan marah. Dia menatap tajam ke arah Su Yun. Seolah-olah dia telah diprovokasi oleh sesuatu. Melihat penampilan orang ini, Su Yun tahu bahwa orang ini pasti telah menyerap banyak kekuatan batu nisan. 507. Iblis berbeda dari kejahatan. Di kehidupan sebelumnya, Su Yun telah memasuki sekte iblis, dan di kehidupan ini, dia pernah ke alam jahat. Dia sangat jelas tentang perbedaan antara keduanya. Setan lahir dari obsesi di hati mereka. Jika obsesi tidak dipadamkan, sifat iblis akan ada selamanya. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka rela menghancurkan rakyat jelata. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kejahatan maupun roh iblis. Jelas bahwa obsesi di hati orang ini telah dibangkitkan oleh sihir yang meluap dari batu nisan. Dia mulai menginginkan kekuatan dan mulai berharap bahwa dia bisa memiliki kekuatan besar untuk mewujudkan pikirannya. Keberadaan Su Yun sepertinya telah menghalangi cita-citanya, tanpa sadar dia berpikir bahwa Su Yun juga menyerap kekuatan ini, dan menurutnya, kekuatan ini hanya miliknya, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya, itu seperti skala terbalik, menyentuhnya akan membuatnya marah. Su Yun diam-diam mengamati auranya dan menemukan bahwa itu sangat tebal, tetapi juga sangat tidak stabil. Dia seharusnya berada di puncak kelas 6 Spirit Master dan hendak melangkah ke kelas 7, tetapi yang membantunya mencapai tingkat kultivasi ini tampaknya adalah kekuatan iblis yang meluap dari batu nisan. Kekuatan iblis ini tidak dapat diserap dengan sempurna olehnya, sehingga sulit untuk distabilkan. Mereka yang memiliki kekuatan yang tidak stabil secara alami akan memiliki banyak faktor yang tidak stabil. Tidak akan sulit untuk mengalahkannya. Ah! Penggarap roh dengan mata merah dan mulut yang tajam mengeluarkan raungan marah, setelah itu, seluruh tubuhnya menerkam ke depan seperti harimau ganas, tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar garis coklat, ki yang dalam melonjak seperti sungai. Dengan tubuhnya sebagai prototipe, itu berubah menjadi harimau ki raksasa, langsung menerkam ke arah kepala Su Yun untuk menggigit. Penuh semangat. Ekspresi Su Yun dingin, dia secara alami tidak berani meremehkan lawannya sedikitpun. Dia memegang bendera peralatan kekaisaran dengan satu tangan, mengaktifkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, penutup ki terbentuk dan menyelimuti tubuhnya. Harimau jahat itu menabrak penutup ki, bahkan tidak bisa maju setengah langkah. Kemudian, Su Yun melambaikan tangannya di udara, pedang api kesengsaraan putih itu seperti bulan sabit putih, menebas harimau jahat itu berkeping-keping dan menyalakan ki yang dalam. Penggarap roh berwajah monyet diledakkan ke tanah. Seratus pedang api berkobar keluar dari sarung pedang, seolah-olah seratus matahari kecil telah muncul di dunia, langsung menaikkan suhu lingkungan sekitar beberapa ribu derajat. Lingkungan sekitar mulai terbakar dengan kobaran api, berubah menjadi lautan api. Gelombang panas melonjak di udara, membuat seluruh tempat terlihat seperti neraka yang menyala-nyala. Su Yun dengan cepat melambaikan tangannya, dan sembilan pedang terbang-terbang dari seratus pedang dan mendarat di tubuhnya, dan mulai melingkari dia. Formasi pedang langit terbakar. Pedang pertama, Phoenix menari di langit. Teriak Su Yun, pedang terbang keluar dari formasi pedang, berubah menjadi Phoenix api, menukik ke arah Spirit Cultivator. Gelombang panas yang menghamuskan tak terbendung, seolah bisa membakar segalanya. Mata Spirit Cultivator berwarna merah darah, wajahnya terdistorsi, dia meraung dengan sekuat tenaga, dan mengeluarkan tiga harta sihir pertahanan berturut-turut. Senjata ajaib ini membentuk perisai, baju besi, dan dinding di depannya, tetapi semuanya dihancurkan oleh Phoenix api. Phoenix api tidak terkalahkan. Ah! Spirit Cultivator yang seperti monyet mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dalam sekejap mata, dia ditelan oleh Phoenix api, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api, suhu api tidak diketahui, merusak seluruh tubuhnya. Di lautan api, seseorang berjuang dengan gila-gilaan. Suyun membentuk segel dengan satu tangan, dan terus menuangkan Ki yang dalam ke dalam Tribulation Fire Sword. Pedang api kesengsaraan menjadi semakin kuat, dan suhu pedang bawahannya juga menjadi semakin tinggi. Perlahan, penggarap roh yang dilalap api berhenti berjuang dan jatuh ke tanah, tidak lagi bergerak. Mati! Jika auranya tidak stabil, dia bahkan mungkin tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Suyun menghentikan segel tangannya dan mengembalikan pedang terbang itu ke sarungnya. Api di sekitarnya masih menyala, tetapi api di tubuh Spirit Cultivator dengan cepat padam. Keberadaan tubuh Spirit Master sangatlah kuat, dan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang dalam. Jika dia tidak terus memperkuat apinya, api itu akan cepat padam. Pada saat ini, seluruh tubuh orang ini hangus. Beberapa bagian tubuhnya hangus hingga berdarah. Fitur wajahnya semuanya meleleh dan menyatu. Penampilannya begitu mengerikan hingga membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Suyun bukanlah orang yang berhati lembut. Orang ini adalah musuh dan bukan teman, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Dia membawa Tribulation Fire Sword dan berjalan menuju orang itu. Saat dia mendekati mayat itu, Suyun segera mengangkat pedangnya dan memotong kepalanya. Tusukan terakhir. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dunia bela diri tertinggi yang aneh dan aneh ini, tidak peduli Spirit Cultivator manapun itu, mereka tidak akan dapat secara akurat menentukan apakah musuh benar-benar mati atau tidak. Hanya dengan memenggal kepala musuh mereka bisa tenang. Itu hanya. Saat Tribulation Fire Sword menebas, tubuh Spirit Cultivator tiba-tiba terbelah seperti semangka. Setelah itu, aura hitam pekat keluar dari celah-celah di tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Ki Iblis yang mengerikan menyebar ke segala arah. Suyun tertangkap basah dan langsung diledakkan oleh Ki Iblis. Dia mundur beberapa langkah, mencengkram Tribulation Fire Sword dengan erat, dan memfokuskan pandangannya. Ki Iblis di langit dengan cepat memadat dan membentuk orang setinggi tiga meter. Seluruh tubuh orang ini gelap gulita, anggota tubuhnya tebal, dan ada tanduk di kepalanya. Fitur wajahnya sebenarnya berwarna merah darah, membuatnya terlihat sangat berhati-hati. Ini, demonisasi. Suyun sedikit terkejut, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah pihak lain meninggal, jiwanya tidak dapat lepas dari kekangan Ki Iblis di tubuhnya dan sebenarnya diserap oleh Ki Iblis. Kemudian, dengan Ki Iblis sebagai tubuhnya dan jiwanya sebagai esensinya, dia mengalami demonisasi dan menjadi penggarap Iblis sejati. Demonisasi. Apakah saya telah di Iblis? Keberadaan dalam bentuk setan juga terkejut. Dia mengangkat tangannya dan melihat mereka. Setelah tertegun sejenak, ledakan tawa sedih terdengar. Hahaha, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar berubah menjadi Iblis. Saya mendengar bahwa tubuh penggarap Iblis beberapa kali lebih kuat dari manusia, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan keberuntungan seperti itu dan benar-benar berubah menjadi Iblis. Hahaha, bagus, bagus, hahaha. Dia tertawa seperti orang gila, dan ekspresi wajahnya sangat gila. Su Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh tak acuh, demonifikasi bukanlah hal yang baik, terutama demonifikasi jenis Anda, demonifikasi Anda ditentukan oleh kekuatan sihir di tubuh Anda, pikiran Anda saat ini hanya sementara, karena tiga jiwa dan tujuh roh Anda sangat lemah, kekuatanmu tidak cukup untuk melawan kekuatan sihir di tubuhmu, mereka adalah kekuatan dominan, mereka perlahan akan membiasakan diri dengan tiga jiwa dan tujuh rohmu, perlahan menganalisis, dan akhirnya mengubah tiga jiwa dan tujuh rohmu. Membentuk jiwa Iblis dan jiwa Iblis yang baru, pada saat itu, kamu bukan lagi dirimu, tetapi penggarap Iblis yang baru, dan kamu, akan benar-benar mati. Demonisasi adalah hal yang biasa dalam buku-buku sekte Iblis. Apakah itu alam Iblis atau alam Iblis sejati, ada catatan demonisasi. Meski jarang, itu tercatat setiap saat, terutama saat manusia menjadi Iblis. Faktanya, ketika Suyun pertama kali bergabung dengan sekte Iblis, dia bisa menggunakan kekuatan Iblis untuk mengubah tubuhnya menjadi penggarap Iblis, tetapi dia tahu bahwa konsekuensinya sangat serius, jadi dia memikirkan metode lain. Meskipun risiko memasuki sekte Iblis dengan darah Iblis sangat tinggi, dan ada kemungkinan kegagalan dan kematian yang tinggi, itu jauh lebih baik dari ini. Demonisasi semacam ini akan berubah menjadi penggarap Iblis baru dari waktu ke waktu, dan dia juga akan hancur total. Itu jelas bukan hal yang baik, dan bahkan lebih merusak balas dendam yang dia harapkan. Namun, apa yang membuat Suyun menyimpan dendam adalah bahwa darah penggarap Iblis tanpa nama yang dia gunakan saat itu. Penggarap Iblis mana yang memilikinya? Dia merasa bahwa darah Iblisnya sangat berbeda dari seorang penggarap Iblis biasa. Seolah-olah pengaruh darah masih ada setelah kelahirannya kembali. Kenapa begitu? Saya sudah menjadi Iblis, dan akan menjadi keberadaan yang abadi. Bagaimana saya bisa mati? Di sisi lain, saya merasa Anda akan segera mati. Jika Anda bersedia berlutut dan bersujud kepada saya, dan tunduk kepada saya, mungkin saya tidak akan membunuh Anda begitu cepat. Pria Iblis itu tertawa sinis, matanya yang melengkum dipenuhi ejekan dan ejekan. Suyun mengerutkan kening. Obsesi orang ini terlalu kuat, dan dia terlalu sombong. Mengatakan apapun padanya sekarang tidak ada gunanya. Hanya dengan mengalahkannya sepenuhnya dia akan menjadi pilihan terbaik untuk bertahan hidup. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menyimpan Tribulation Fire Sword. Lawan awalnya berada di puncak kelas 6 Spirit Master, dan setelah demonisasi, dia pasti akan menjadi eksistensi kelas 7. Selain itu, kekuatan demonisasi akan sepenuhnya stabil, dan jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya akan dibunuh oleh lawan. Setelah menyingkirkan Tribulation Fire Sword, pedang kematian itu perlahan ditarik keluar. Pada pedang hitam pekat, kata merah terang, kematian, terungkap dari sarungnya. Dalam sekejap, aura mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi melayang keluar. Itu seperti raungan binatang buas kuno. Itu seperti raungan raksasa. Itu seperti raungan naga di langit. Dalam kegelapan, konsep jahat dan sombong memenuhi udara. Sejak zaman kuno, kejahatan dan setan selalu ada berdampingan. Kejahatan dan setan adalah jalan yang sama, tetapi mereka juga jalan yang berbeda. Pedang kematian yang terhunus hari ini tampak lebih gelisah dari biasanya. Inilah yang diharapkan Su Yun. Pedang panjang itu miring ke tanah saat menatap ke langit. Niat pertempuran meletus. Kamu benar-benar berani menantangku. Bagus. Sangat bagus. Karena kamu terburu-buru untuk mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Wajah pria yang di iblis itu berkerut saat dia meraum dan menghancurkan. Tubuhnya benar-benar menguap, membentuk gunung hitam raksasa yang turun dari langit. Energi mendalam dimasukkan ke dalam gunung hitam, dan kekuatannya mencapai 10.000 kilogram. Su Yun menatap gunung hitam, matanya terfokus, mengembun menjadi satu titik, tiba-tiba menusukkan pedang kematian di tangannya ke udara, memberinya energi yang dalam, ujung pedang kematian dibungkus oleh roh jahat Ki yang padat. Di pada saat yang sama, bayangan seperti T, di antara jari-jari Su Yun diaktifkan, seni pedang pembelah hati diaktifkan, pedang kematian meledak dengan aura tajam yang dapat menembus segalanya. Dong. Gunung hitam itu dengan keras menabrak tanah, menyebabkan seluruh tanah bergetar hebat, seolah-olah raksasa mengguncang seluruh benua. Selain batu nisan, segala sesuatu di sekitarnya hancur menjadi bubuk, dan tanahnya tenggelam beberapa inci. Gunung hitam itu mendarat di tanah. Setelah beberapa detik terdiam, retakan. Suara batu pecah terdengar, dan sesosok tubuh keluar dari puncak gunung hitam. Itu adalah Su Yun. Dia mengangkat pedang kematian dan terbang ke udara, dan sebuah lubang besar muncul di tengah gunung hitam. Ah! Hei San dengan cepat berubah menjadi wujud penggarap iblisnya dan bergegas menuju Su Yun lagi. Dia melambaikan kedua tangannya dan dua tombak merah darah muncul di tangannya. Saat dia menyerang Su Yun, ujung tombak berubah menjadi naga yang marah dan menggigit Su Yun. Tapi Su Yun bergerak dengan kecepatan tinggi seperti hantu, pedang kematian hitam pekat terus berkedip di depan penggarap iblis, dan dalam waktu kurang dari satu hembusan waktu, ribuan gambar pedang kematian mengelilingi penggarap iblis. Chi! 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 Suara yang menusuk telinga terdengar bersamaan dengan kemunculan gambar pedang. Deat suot dengan cepat bola balik di antara para pembudidaya demonik Chi. Dengan setiap tebasan, itu akan mengeluarkan banyak Ki iblis dari para pembudidaya Ki iblis. Sulit bagi penggarap iblis untuk mengikuti kecepatan Su Yun, jadi dia hanya bisa terus mundur. Namun, seiring bertambahnya jumlah tubuhnya yang terkena pedang, dia perlahan menyadari betapa mengerikan kerusakan yang dilakukan pedang itu padanya. Ini sebenarnya, melahap aura iblisku. Makhluk iblis itu berseru kaget. Saat ini, dia bahkan lebih kecil dari sebelumnya. 508. Su Yun hanya tahu bahwa pedang kematian hanya menelan evil Ki, tetapi tidak ingin menelan setan Ki juga. Namun, dia tidak merasakan perubahan apapun pada pedang kematian karena melahap Ki iblis. Sebaliknya, itu hanya melewati tubuh pedang dan dikeluarkan dari pedang, tidak seperti Ki jahat yang melahapnya untuk digunakan sendiri. Pedang kematian memiliki spiritualitas, dan berbeda dari pedang lainnya. Kerohaniannya jauh lebih besar dari pedang lainnya, sampai pada titik di mana Su Yun tidak akan bisa mengendalikannya jika dia tidak hati-hati. Dan sekarang, itu menggigit Ki iblis, dan menyerang tubuh iblis lawan. Aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Su Yun menatap pedang kematian, bergumam pada dirinya sendiri, lalu menarik nafas dalam-dalam, dan bergegas menuju penggarap iblis lagi. Melolong. Penggarap iblis tiba-tiba melepaskan gelombang suara melolong, setelah itu, sejumlah besar Ki iblis seukuran kepalan tangan keluar dari tubuhnya, semuanya berubah menjadi mulut iblis, menggigit ke arah Su Yun, ada lebih dari seribu di antaranya. Su Yun mengelak ke kiri dan ke kanan, menghindari mulut iblis, dia mendekati penggarap iblis dan menebas. Dada penggarap iblis dipukul lagi, dan dia dikirim terbang. Meskipun dia sudah menjadi tubuh iblis, ada perbedaan besar antara tubuh iblis dan tubuh fisik. Setidaknya tubuh iblis tidak bisa lagi menggunakan banyak keterampilan mendalam sejak dia masih hidup, dan kekuatan yang dia gunakan sekarang hanyalah kekuatan naluriah yang diberikan oleh tubuh iblis. Namun, meski lawannya telah dipukul beberapa kali, dia tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ki-nya tidak berkurang sama sekali. Dari kelihatannya, kekuatan tubuh iblis itu memang menakutkan. Kecepatan yang sangat cepat. Manusia, aku ingin melahapmu. Saat itu, penggarap iblis membuka mulutnya, suaranya tidak lagi sejelas sebelumnya, tetapi sekarang ada suara iblis yang tumpang tindih. Ini adalah hasil dari jiwanya yang secara bertahap terkorosi oleh kekuatan iblis. Memakanku, bisakah kamu? Suyun mendengus, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan seperti angin puyuh, dia mengelilingi penggarap iblis, pedang kematian di tangannya dengan gila menebas tubuhnya, sejumlah besar gambar pedang memenuhi udara, menebas satu demi satu. Ci-ci. Pedang maut itu robek dengan gila-gilaan, seperti mulut yang berdarah. Ah. Penggarap iblis meraung lagi, tubuhnya berubah lagi, sejumlah besar tangan iblis jahat muncul dari segala arah, menyambar ke segala arah, tidak ada titik buta, tidak ada tempat untuk melarikan diri, kecepatan Suyun sangat cepat, sulit untuk menghindar, dan langsung dicengkeram oleh tangan iblis di kaki kiri dan lengan kirinya. Suyun segera berjuang. Tetapi, kekuatan tangan iblis ini sangat hebat. Itu mencakup semua kekuatan kultifator spirit master kelas tujuh. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibebaskan oleh seorang kultifator spirit master kelas enam seperti dia. Mari kita lihat apakah aku bisa melahapmu. Kepala devil kultifator berputar 180 derajat, berputar di depan Suyun, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Mulutnya seperti karet gelang, semakin lama semakin panjang, semakin besar dan besar. Gelombang kisetan berputar di dalam mulut, seolah-olah banyak wajah menakutkan meratap pada Suyun. Setelah itu, mulut besar menutupi kepala Suyun, ingin menelan seluruh kepala Suyun. Puci. Tepat pada saat ini, Deat Suat tiba-tiba bergerak dan menusuk langsung ke mulut. Penggarap iblis terkejut, dia ingin bergerak maju dan menelan Suyun bersama dengan pedangnya, tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat bergerak maju sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kepala penggarap iblis terus bergetar, seolah-olah dia bertarung dengan Suyun, tapi tidak peduli seberapa histerisnya dia, itu tidak berguna. Saat ini, Suyun perlahan mengangkat kepalanya. Apa yang masuk ke mata penggarap iblis adalah sepasang mata merah darah yang dipenuhi dengan sifat iblis. Pada saat ini, wajah Suyun tampak menyeramkan, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh dan sikap dingin. Dia hanya beberapa sentimeter dari wajah Devil Cultivator, dan mereka berdua bahkan bisa mencium niat membunuh yang datang dari tubuh masing-masing. Niat membunuh yang sedingin es, kejam, ganas, dan kejam. Itu persis sama. Kamu tidak bisa melakukannya. Kata Suyun dengan tatapan menyeramkan, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya, Deat Swat langsung menebas secara horizontal, memenggal setengah kepala Devil Cultivator. Tubuh Devil Cultivator bergetar, dan tangan iblis yang memegang Suyun mengendur. Namun, Suyun tidak memilih untuk melarikan diri saat ini. Sebaliknya, dia meraih leher Devil Cultivator dan mengangkatnya. Dia memegang Deat Swat terbalik dan terus menusuk ke arah kepalanya yang patah. Puci. Kepala penggarap iblis ditusuk lagi. Suyun mengambil kesempatan itu dan menebas dengan Deat Swat. Tubuh Deat Swat seperti ikan yang berenang, setelah menembus tubuh Devil Cultivator, ia berenang dengan gila-gilaan di dalam tubuhnya. Jika itu adalah tubuh fana, itu akan dipotong-potong oleh Deat Swat, tetapi tubuh Devil Cultivator sangat menakutkan, bahkan jika itu dibelah, itu akan cepat sembuh. Namun, Suyun tidak menyangka Deat Swat bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Apa yang dia inginkan adalah agar Deat Swat benar-benar menghilangkan kepada tubuh Devil Cultivator dan menghancurkannya sepenuhnya. Engah. Saat itu, dua tangan yang telah berubah menjadi pedang hitam tiba-tiba menembus perut Suyun. Itu adalah tangan penggarap iblis. Pada jarak sedekat itu, bagaimana mungkin dia tidak melukai Suyun? Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Setelah Suyun menerima serangan itu, dia tidak bereaksi, dan bahkan tubuhnya tidak membuat refleks bersyarat, seolah-olah serangan itu tidak mengenai tubuhnya. Dia terus menebas Devil Cultivator dengan pedang demi pedang, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Tidak ada perintah, tidak ada kemajuan atau mundur. Pada saat ini, seolah-olah dia sedang bertarung sampai mati, dan tidak akan beristirahat sampai dia mati. Ini sifat iblis. Apakah Anda juga seorang penggarap iblis? Akhirnya, penggarap iblis merasakan ada yang tidak beres dengan Suyun. Dari mata merah darah itu, dia bisa melihat kegilaan histeris dan obsesi yang tak tertandingi. Meskipun kekuatan iblis ini sangat lemah dibandingkan dengan tubuhnya sendiri, sifat iblis dari kekuatan iblis tertanam jauh di dalam tubuhnya dan tidak akan pernah padam. Ah! Suyun tiba-tiba meraih leher penggarap iblis dan dengan panik mengangkatnya, setelah itu, pedang kematian menebas secara horizontal, menebas ke arah leher penggarap iblis, pedang kematian hitam pekat mengeluarkan teriakan pedang sedih. Penggarap iblis sangat cemas, satu-satunya pikiran yang tersisa di tubuhnya membuatnya mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya di lehernya, menghalangi pedang kematian yang masuk. Engah! Ketika pedang memotong lehernya, ki iblis segera menjadi gelisah, tetapi mengikuti gerakan cepat ki penggarap iblis, pertahanan di lehernya langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan pedang kematian yang sangat tajam hanya bisa memotong lebih sedikit. Dari setengah inci, dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Manusia, meskipun saya tidak dapat melihat apa kultifasi Anda, saya tahu bahwa kultifasi Anda lebih rendah dari saya. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya. Tunduk dengan patuh, dengan patuh biarkan aku melahapmu. Penggarap iblis meraung, kedua tangannya dengan gila-gilaan menyerang tubuh Suyun, tinju demi tinju, pedang demi pedang, dada Suyun berantakan, darah mengalir keluar, kulit, daging, dan tulangnya semuanya terbuka, jika seorang kultifator biasa yang mendalam menerima serangan seperti itu, mereka pasti akan terluka parah, tapi Suyun saat ini, masih seperti tidak terjadi apa-apa. Dia menatap leher penggarap iblis, tangan kirinya meraihnya, tangan kanannya memegang pedang kematian, dia terus mendorongnya, dengan ekspresi bahwa dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Pedang kematian itu bergetar hebat, bila pedang itu perlahan melengkung, dan lukanya perlahan bertambah besar. Penggarap iblis merasakan ada yang tidak beres, dan segera meningkatkan serangannya pada Suyun. Dia menghancurkan tulang lawannya, dan menghancurkan kimeridian dan organ dalam lawannya, tetapi Suyun masih memiliki nafas kehidupan yang tersisa, dan masih tidak mau menyerah. Orang-orang tercelah. Penggarap iblis akhirnya tidak sabar, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak ganda merah darah, lalu menggabungkan kedua tombak menjadi satu, membentuk tombak merah yang bahkan lebih ganas dan menakutkan, dan langsung menusuk ke arah kepala Suyun. Kepala selalu menjadi titik vital spirit jultifator. Apakah itu setan, manusia, atau orang jahat, kepalanya tidak bisa terluka parah, atau akan mati. Suyun menyerang kepala lawan, dan lawan juga menyerang kepala Suyun. Ini adalah serangan yang akan menentukan pemenangnya. Mata Suyun berkedip, menghadapi tombak yang masuk, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun, tetapi di sisi lain, karena penggarap iblis ingin memadatkan tombak, pertahanan ki iblis di sekitar lehernya mengendur. Peluang. Menabrak. Pedang kematian memanfaatkan situasi ini, seperti bambu yang patah, pedang itu langsung menebas celah, langsung menembus lehernya. Memotong. Dengan leher patah, ki iblis melonjak ke langit seperti air mancur, Suyun segera meraih kepala devil jultifator dan memegangnya di tangannya. Dengan kepalanya terpenggal, kekuatan di tubuhnya menghilang. Bahkan sebelum tombak itu bisa mencapainya, tombak itu sudah menghilang. Ratapan meledak. Kepala itu bergoyang sejenak di kepala Suyun, lalu terdiam. Tubuh penggarap iblis tanpa kepala langsung jatuh dari langit, menabrak tanah dengan keras, dan mulai menguap secara bertahap. Woo! Ki iblis menyebar, dan suara merintih datang dari kegelapan. Suyun mengikuti suara itu dan menemukan jiwa orang itu. Dia segera mengeluarkan api kesengsaraan dan memotongnya. Api putih yang mematikan melahap jiwa dan membakarnya sepenuhnya. Nyala api berangsur-angsur menghilang, dan Ki iblis menghilang bersama angin. Keberadaan Spirit Master kelas tujuh telah jatuh begitu saja. Suyun jatuh dari langit dan menyimpan pedang kematian dan pedang api kesusahan. Dia berdiri di tempat untuk sementara waktu, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, dia telah menggunakan energi dalam jumlah yang tidak diketahui, dan mendekati titik kelelahan. Setelah menunggu sekitar setengah dupa, dia akhirnya sembuh. Dia buru-buru berdiri, mengeluarkan pil dan menelannya, mengedarkan energinya untuk pulih dari luka-lukanya, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan Evil Spirit Ki, dan untuk beberapa alasan, menggunakan Monarch Occult Force untuk diubah menjadi Spirit Life Ki sangat luar biasa. Sulit, dia mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali, mengetahui bahwa itu karena sifat iblisnya telah terangsang. Dia tidak berani terlalu terburu-buru, dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkan pikirannya dan perlahan mengedarkan energinya. Setelah setengah hari, dia akhirnya merasa lebih baik, tetapi luka di tubuhnya tidak sembuh begitu cepat. Dia menoleh dan melihat batu nisan. Matanya tidak bisa membantu tetapi tegang. Nyatanya, saat dia bertarung dengan Devil Cultivator barusan, sifat iblis di tubuh Su Yun tidak sengaja diaktifkan, melainkan tertarik oleh kekuatan yang merembes keluar dari batu nisan. Meskipun Su Yun tidak menyerap banyak kekuatan batu nisan, bagaimanapun juga, dia masih terkontaminasi oleh beberapa, dan secara tidak sengaja membangkitkan sifat iblis yang telah menetap. Apa sebenarnya sifat iblis itu? Apa sebenarnya setan itu? Ketika sifat iblis dibangkitkan, saat bertarung dengan penggarap iblis, dia tidak mengenal rasa sakit, melupakan hidup dan mati, dan hanya ingin menghancurkan lawan. Sekarang lawan sudah mati, semuanya kembali normal. Dia tahu rasa sakit, dia takut mati, betapa anehnya. Su Yun menyentuh luka di dadanya dan bergumam. Tapi tidak ada yang bisa menjawab keraguannya. Menyingkirkan orang ini bisa dianggap sebagai hal yang beruntung. Lagi pula, kultifasi pihak lain lebih tinggi darinya. Dengan kematian orang ini, kekuatan tempur pada sertifikat kualifikasi juga melonjak beberapa ratus. Namun, persyaratan kekuatan bertarung Su Yun saat ini tidak terlalu bagus. Namun, yang membuat orang merasa beruntung adalah saat bertarung dengan penggarap iblis, terjadi keributan yang sangat besar, tetapi tidak menarik penggarap roh lainnya. Sepertinya tempat ini memang sangat terpencil. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan menuju batu nisan. Batu nisan ini sangat mistis, seolah-olah orang yang menguburkan tulang itu pastilah eksistensi yang bisa mencapai langit. Ia masih belum berani menatap langsung tulisan di batu nisan itu. Meskipun kekuatan ini memungkinkannya untuk maju dengan cepat, dia tidak ingin ditempati oleh kekuatan ini. Setelah menyapu pandangannya, dia pergi. Batu nisan yang aneh, lebih baik menjauh darinya. Hmm. Tepat ketika Su Yun hendak pergi, dia terkejut menemukan bahwa bagian belakang batu nisan itu benar-benar terbuka. Retakannya sangat besar, dan gelombang angin dingin menyembur keluar. Mungkinkah ada dunia lain di dalamnya? Su Yun berpikir dengan heran. 509. Sebelumnya tidak ada retakan, tapi sekarang ada retakan. Mungkinkah itu disebabkan oleh pertengkaran dengan orang itu? Jika demikian, bukankah itu berarti batu nisan itu bisa dihancurkan? Su Yun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera berdiri, mundur setengah langkah, mengeluarkan tribulation fire sword, memberinya ki yang dalam, dan kemudian menebas batu nisan. Bang! Ketika pedang api kesengsaraan menghantam batu nisan, itu segera menghasilkan ledakan dahsyat. Gelombang kejut menyebar, dan suara menakutkan menyebar jauh dan luas. Tanda pedang merah tua muncul di batu nisan, seperti magma. Namun, batu nisannya tidak pecah. Dari sini, terlihat bahwa material batu nisan itu sangat mencengangkan. Mustahil untuk menghancurkannya dalam satu atau dua serangan. Suyun menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tribulation fire sword, dan mengaktifkannya lebih dari sepuluh kali, suara ledakan terdengar tanpa henti, dan lebih dari setengah ki mendalam yang baru saja dikumpulkan Suyun abis. Dia terengah-engah, dan wajahnya dipenuhi keringat. Namun, nisan itu sudah tidak utuh lagi. Sejumlah besar retakan telah muncul di permukaannya, dan ki iblis yang lebih magis dan kuat mulai merembes keluar dari retakan tersebut. Tidak seperti ki iblis yang meluap dari kata-kata berwarna merah darah, ki iblis ini hanyalah ki iblis murni, seolah-olah secara tidak sengaja dipancarkan dari suatu tempat. Suyun menelan pil dan memulihkan sebagian kekuatannya. Dia kemudian berdiri dan terus menebas batu nisan. Ini berlanjut selama beberapa putaran sebelum suara, kaca, terdengar. Batu nisan yang sangat keras akhirnya berubah menjadi tumpukan puing di bawah pemboman tribulation fire sword. Tapi saat batu nisan itu hancur, Suyun mendengar suara, dong, seolah ada sesuatu yang dibuka. Melihat ke arah batu nisan, dia melihat sudah ada lubang hitam pekat di sana. Meskipun tidak besar, itu cukup bagi orang untuk berjalan. Makam penggarap roh tidak seperti kuburan manusia. Di bawah batu nisan ada peti mati, dan penggarap roh telah berkultivasi selama seribu tahun. Tubuh mereka kuat dan mengandung energi tak terbatas. Begitu mereka meninggal, bagaimana mungkin mereka berani dikuburkan? Bukankah itu berarti orang lain akan menggali kuburan mereka dan menggunakan mayat mereka untuk memurnikannya? Oleh karena itu, sebagian besar penggarap roh akan menghancurkan tubuh mereka sendiri setelah kematian untuk menjadi tenang. Paling-paling, mereka akan mendirikan cenotaf terlebih dahulu untuk disembak oleh generasi mendatang. Jadi, menurut akal sehat, seharusnya tidak ada apapun di bawah kuburan. Namun, itu berbeda sekarang. Melihat ki iblis di dalam gua, sepertinya ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di dalamnya. Suyun diam-diam memutar matanya dua kali, tapi dia tidak terburu-buru untuk turun. Sebagai gantinya, dia mengambil tumpukan batu nisan yang rusak dan memeriksanya dengan cermat. Batu nisan hancur, prasasti hancur, dan kata-kata di atasnya tidak lagi meluap dengan kekuatan untuk memikat jiwa seseorang. Suyun dengan hati-hati memeriksa bagian dalam prasasti itu, dan menyadari bahwa prasasti itu sepertinya tidak ditulis dengan kata-kata biasa, tetapi digambar dengan ki yang dalam. Tidak hanya itu, tampaknya ada jejak kedalaman dalam prasasti itu, dan setiap kata memiliki beberapa jenis energi yang berputar di sekitarnya, itu seperti segel arai kecil yang begitu indah sehingga membuat orang terperangah. Dan yang mendukung pengoperasian segel ini adalah ki iblis yang meluap dari pintu masuk gua. Aura iblis memasuki segel susunan dan mengaktifkannya. Di bawah restu dari segel arai, itu berubah menjadi kekuatan magis yang bisa menyerap jiwa seseorang. Ketika pandangan seseorang tertuju pada tulisan di tablet, efek dari segel arai akan aktif secara otomatis, beresonansi dengan pandangan orang tersebut dan membuat koneksi. Kemudian, kekuatan iblis yang diproses akan ditanamkan ke dalam tubuh orang tersebut melalui saluran. Apa yang sedang terjadi? Jika orang yang mengatur formasi memiliki niat untuk meratapi Saint Guard Yin Mo, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Sengaja menggunakan cara ini untuk menarik perhatian orang lain. Su Yun berpikir sendiri saat pandangannya kembali ke lubang hitam pekat. Jika dia ingin tahu jawabannya, sebenarnya sangat sederhana. Selama dia memasuki gua, dia akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Mayat Yin Mo tidak mungkin berada di dalam gua, jadi apa yang ada di dalamnya? Apa yang memancarkan aura iblis yang begitu kuat? Su Yun mengusap dagunya dan berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk melihatnya. Apa yang paling dia inginkan saat ini adalah kekuatan. Apakah itu untuk menemukan orang tuanya atau lembah bunuh diri? Dia membutuhkan terlalu banyak hal. Jika ada sesuatu yang aneh di dalam, bukankah itu akan menjadi pertemuan yang kebetulan baginya? Ada beberapa hal yang akan bertahan seumur hidup jika dia melewatkannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menatap lubang hitam pekat itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk turun dan melihatnya. Dia duduk bersila di pintu masuk gua untuk waktu yang lama, bermeditasi dan beristirahat, menggunakan pil untuk menengahi. Setelah pulih, dia memegang Tribulation Fire Sword di satu tangan dan bendera Seven Tier Imperial Equipment di tangan lainnya dan melompat ke dalam lubang hitam pekat. Dia melompat ke dalam lubang, hanya untuk menemukan bahwa lubang itu sangat dalam, seolah-olah dia tidak bisa melihat dasarnya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia jatuh, tetapi ketika kakinya menyentuh tanah, Suyun menyadari bahwa dia telah mendarat dengan tangga. Namun, apa yang membuat kulit kepalanya kesemutan adalah bahwa tangga ini, yang membentang lebih dari 100 lantai, sebenarnya terbuat dari tulang. Udara dipenuhi dengan aura iblis padat yang tidak bisa dihilangkan. Mereka melayang ke segala arah, dan samar-samar orang bisa melihat wajah ratapan yang menakutkan di dalam aura iblis. Mereka bertabrakan di mana-mana, melayang di mana-mana, dan akhirnya terbang ke langit, meluap ke dunia melalui lubang itu. Itu memang dunia yang berbeda. Suyun melihat ke bawah tangga, menatapnya sejenak, lalu berjalan turun. Setelah tangga, ada koridor panjang tulang putih. Di kedua sisi ada dinding batu hitam pekat, dan jarak antara kiri dan kanan kurang dari 3 meter. Tidak ada lampu, tapi itu tidak masalah. Dengan kultifasi Suyun, dia bisa melihat semuanya dengan jelas tidak peduli betapa gelapnya itu. Seseorang datang. Setelah mengambil beberapa langkah, sebuah suara tiba-tiba keluar. Ekspresi Suyun menegang, Ki yang dalam di tubuhnya secara otomatis diaktifkan, dan melihat ke arah suara itu dengan waspada. Suara itu datang dari depannya, dan tubuh roh transparan tiba-tiba muncul di depannya. Tubuh roh ini tidak menentu, seolah-olah akan menghilang. Suyun melihat dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa tubuh roh itu dalam bentuk penggarap iblis. Itu ditutupi baju besi, memiliki dua tanduk di kepalanya, dan memiliki tubuh yang lebar. Matanya merah padam, dan kulitnya sangat pucat. Pada saat ini, dengan hati-hati mengukur Suyun. Suyun menatap tubuh roh dan bertanya, siapa kamu? Namun, tubuh roh itu berpikir sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat itu, Suyun tiba-tiba mengerti. Tubuh roh ini sengaja ditinggalkan di sini oleh orang yang membangun tempat ini. Itu hanya bagian yang sangat kecil dari kekuatan spiritual, dan jejak kekuatan spiritual ini hanya dipenuhi dengan hal-hal yang diminta oleh tuannya untuk dilakukan. Selain itu, itu tidak akan melakukan apa-apa lagi, dan bahkan tidak bisa memahami sebagian besar kata-kata Suyun. Keberadaannya seharusnya hanya untuk menyampaikan semacam pesan kepada penyusup. Pikir Suyun, dan tentu saja, tubuh roh mulai berbicara. Ini adalah cenotaf pelindung sekte iblis, Tuan Yin Mo. Menurut akal sehat, orang lain tidak diizinkan memasuki tempat ini, atau akan tidak menghormati Tuan Yin Mo. Namun, karena Anda sudah ada di sini, maka Anda bisa pergi ke cenotaf Lord Yin Mo untuk memberikan penghormatan, oke. Meski suaranya tidak mekanis, Suyun tetap tidak bisa mendengar emosi apapun. Tanpa diragukan lagi, ini hanyalah pidato yang diprogram. Namun, Yin Mo adalah senior dari sekte iblis, dan dia pernah menjadi anggota dari sekte iblis. Sekarang dia telah menerobos masuk ke makam orang lain, itu memang tidak sopan. Suyun menganggup dan berkata, junior ini memang kurang pertimbangan untuk datang ke sini. Karena itu masalahnya, maka junior ini akan memberi hormat dan memberi hormat kepada senior Yin Mo. Tubuh roh tidak mengatakan apa-apa. Itu berbalik dan berjalan ke depan. Suyun mengikuti. Perjalanan itu lancar dan tanpa hambatan. Tidak ada jebakan atau susunan, dan itu damai sepanjang waktu. Akhirnya, di ujung koridor, Suyun mengikuti tubuh roh ke sebuah ruangan yang luas. Ruangan ini tidak sesempit koridor. Itu sangat besar, tingginya hampir 100 meter dan lebar 1000 meter. Di ruangan ini, ada tujuh patung tulang putih besar. Dilihat dari bentuk patungnya, mereka semua adalah Devil Cultivator. Hampir setiap patung memiliki garis-garis hitam di atasnya, tetapi tidak diketahui kegunaannya untuk apa. Di depan patung-patung ini ada patung batu setinggi 3 meter. Wajah patung batu itu sangat buram, dan penampakannya tidak terlihat jelas. Namun, ada tujuh tanduk yang terukir di kepalanya, dan patung batu itu mengenakan baju besi hitam. Di punggungnya ada tiga bendera panjang, dengan pedang di pinggangnya dan pedang di tangannya. Dari kelihatannya, patung itu seharusnya adalah penjaga suci Yin Mo, dan pakaian di tubuhnya pastilah pakaian perang yang dia kenakan saat dia masih hidup. 30.000 tahun yang lalu, Sekte Iblis diserang. Untuk melindungi keselamatan Sekte Iblis dan melindungi alam Iblis sejati, Tuan Yin Mo memimpin tujuh penggarap Iblis terkuat dari Sekte Iblis untuk menyerang istana terakhir dari Istana Abadi Sembilan Lapisan, membunuh abadi 9.000 tahun abadi di bawah pedang Iblis, menghancurkan pemimpinnya dan menyebabkan tentara abadi runtuh tanpa perlawanan. Namun, Tuan Yin Mo tidak kembali dan dikepung oleh makhluk abadi selama tujuh hari tujuh malam. Untuk memperingati pencapaian Tuan Yin Mo, generasi Iblis masa depan secara khusus membangun seribu cenotaf, berharap jiwa Tuan Yin Mo yang tidak tercerai berai dapat memasuki cenotaf, bereinkarnasi, dan hidup kembali. Cenotaf ini adalah yang terkuat di antara seribu cenotaf Lord Yin Mo. Ini karena baju perang yang dia kenakan saat menyerang imortal Jiukian. Saat itu, tubuh roh di belakang Su Yun berbicara. Meski suaranya tidak keras, Su Yun masih bingung karenanya, dan jantungnya berdebar ketakutan. Abadi, tentara langit, apa itu tadi? Apa itu istana abadi sembilan lapis? Abadi sembilan ribu tahun, itu seharusnya keberadaan yang sangat kuat, bukan? Yin Mo benar-benar memiliki kemampuan untuk membawa hanya tujuh orang ke sarang harimau dan memenggal kepala harimau itu. Namun, yang lebih mengejutkan Su Yun adalah bagaimana orang yang membangun cenotaf membawa baju perang Yin Mo kembali ke tempat ini. Kalau dipikir-pikir, orang yang membangun tempat ini pasti bukan orang biasa. Dapat dikatakan bahwa Su Yun sangat asing dengan yang abadi. Dia hanya sesekali melihat mereka disebutkan dalam buku-buku Sekte Iblis di kehidupan sebelumnya. Adapun dao jahat dan iblis, dia belum pernah melihat orang menyebut mereka. Pemahamannya tentang yang disebut abadi mungkin berasal dari pemahaman manusia tentang para dewa. Sejak zaman kuno, makhluk abadi dan iblis tidak pernah hidup berdampingan. Su Yun pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah selain alam iblis sejati, ada alam abadi lainnya. Atau alam abadi sejati. Su Yun berpikir sendiri. Ini pakaian Tuan Yin Mo, tolong beri hormat. Pada saat ini, tubuh roh berbicara. Mendengar ini, Su Yun mengangguk. Dengan etiket Sekte Iblis, dia membentuk kepalan tangan dengan satu tangan dan berlutut dengan satu kaki. Setelah tiga nafas, dia berdiri. Ibadah sudah selesai. Silakan tinggalkan tempat ini. Pada saat ini, tubuh roh di belakang berbicara lagi. Su Yun mengangguk dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa kisetan tak berujung di pintu masuk gua dipancarkan dari pakaian ini. Meskipun dia tahu bahwa pakaian ini luar biasa, kisetan mereka terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Artefak Iblis berbeda dari harta sihir biasa. Artefak Iblis yang kuat dapat dengan mudah menyebabkan penggarap roh kehilangan diri dan secara bertahap dimakan oleh mereka. Harta karun seperti itu tidak bisa disentuh tanpa kekuatan. Su Yun sangat menyadari hal ini. Dia tidak memiliki sedikitpun keserakahan terhadap harta sihir Yin Mo. Dia berbalik dan berjalan menuju koridor, bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Namun, saat dia berjalan keluar dari tempat ini, raungan teredam tiba-tiba terdengar di ruangan batu yang luas ini. 510. Suaranya tumpul dan sangat menindas, membuat seseorang merasa pembuluh darah mereka akan meledak. Su Yun tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Tribulation Fire Sword dan Seventier Imperial Equipment dicengkram erat olehnya. Raungan itu berlangsung selama 10 napas penuh sebelum berhenti. Segera setelah itu, salah satu dari tujuh patung tulang besar di ruangan batu itu mulai bergerak. Pola menakutkan dan ganas di permukaannya berkedip-kedip dengan lampu merah, dan kemudian merasakan ki iblis dari pakaian Yin Mo dengan cepat meluap, menyatu ke dalam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan sangat cepat, lampu merah pada polanya menghilang, dan pakaian itu juga berhenti melepaskan kisetan. Adegan hening selama sekitar 3 napas waktu. Kemudian, kaca. Suara renyah terdengar di ruang batu. Kemudian, di antara tujuh patung tulang putih besar, yang di tengah mulai bergerak. Lengannya yang besar dan tebal berayun, dan sejumlah besar pasir dan batu jatuh dari langit. Mengikuti itu adalah kepalanya, yang terus bergetar, seolah-olah dia berjuang untuk melepaskan diri dari semacam pengekangan. Akhirnya, kakinya bergerak maju. Itu hanya satu langkah. Dong. Su Yun bisa merasakan seluruh ruangan batu bergetar. Mata patung tulang raksasa yang tingginya hampir 100 meter mulai berubah menjadi merah darah, dan aura tajam yang mengerikan secara bertahap memenuhi seluruh ruang. Su Yun diam-diam merasakan aura di sekitar tubuh raksasa itu dan menganalisis kultifasinya. Namun, dia menemukan bahwa kultifasi di sekitar raksasa itu tidak dapat diduga dan luar biasa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Raksasa itu menatap Su Yun, dan setelah beberapa saat, gelombang suara besar keluar. Bagaimana mungkin manusia yang begitu lemah, dan kultifasinya sangat rendah? Su Yun mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam situasi ini, pergi mungkin merupakan pilihan terbaik. Dia diam-diam melihat ke jalan di belakangnya, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, dia sangat tercengang. Koridor tulang asli di belakangnya telah menghilang pada suatu saat, dan yang menggantikannya adalah dinding tulang yang tebal. Apa yang sedang terjadi? Manusia, jangan berpikir untuk melarikan diri. Kamu telah menerima pengalaman dari Tuan Changgu. Sebelum pengalaman berakhir, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini, mengerti. Raksasa itu sepertinya telah melihat melalui pikiran Su Yun dan berbicara. Tuan Changgu, pengalaman, apa sebenarnya yang terjadi? Melihat raksasa itu tampaknya tidak memiliki niat buruk, Su Yun mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Pengalaman, secara alami, itu adalah pengalaman yang diatur oleh Lord Changgu. Tuan Changgu adalah teman dekat Tuan Yin Mo, dan juga pemimpin dari tujuh hukum sekte iblis. Model yang Anda lihat sekarang diukir menggunakan Lord Changgu sebagai cetakan, dan ketujuh orang ini semuanya adalah tujuh hukum sekte iblis. Saat itu, Tuan Yin Mo ingin membunuh Immortal 9000, dan menggunakan metode menghancurkan pemimpin untuk mengalahkan pasukan abadi, tetapi dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin baginya untuk memasuki istana abadi sembilan lapisan. Karena itu, dia menemukan tujuh hukum sekte iblis dan berdiskusi dengan mereka, dan bersama-sama, mereka membunuh jalan mereka ke istana abadi. Pada akhirnya, Tuan Changgu cukup beruntung untuk melarikan diri dari istana abadi dan kembali ke alam iblis sejati, tetapi Tuan Changgu tidak menyerah begitu saja. Dia pernah berpikir bahwa Tuan Yin Mo masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, Tuan Changgu cukup beruntung untuk melarikan diri dari istana abadi dan kembali ke dunia iblis sejati. Namun, Tuan Changgu tidak menyerah begitu saja, ia pernah berpikir bahwa Tuan Yin Mo masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah kembali ke sekte iblis, dia segera mengumpulkan para ahli dan menyerbu ke istana abadi sembilan lapis lagi dalam upaya untuk menyelamatkan Tuan Yin Mo, tetapi pada akhirnya, dia hanya berhasil mengambil kembali pakaian ini. Setelah ahli tertinggi tentara abadi tiba, Tuan Changgu dikejar oleh ahli tertinggi dan terluka parah. Dia secara tidak sengaja jatuh ke pegunungan ini dan tidak dapat kembali ke dunia iblis sejati. Pada saat ini, raksasa itu membuka mulutnya dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Tuanku berharap akan ada iblis yang akan mewarisi kehendak Tuan Yin Mo. Untuk berani melawan surga, dia telah menyiapkan ujian ini. Tidak peduli siapa itu, setelah memasuki Cenotaf, jika mereka mau untuk menyembah pakaian Tuan Yin Mo dan bersedia meninggalkan Cenotaf, mereka akan dapat menerima persidangan. Jika mereka menginginkan harta Tuan Yin Mo, mereka akan dibunuh di tempat oleh kami tujuh penjaga tulang tanpa belas kasihan. Jika mereka tidak melakukannya sembahlah Tuan Yin Mo, mereka juga akan dibunuh oleh kita tanpa ampun. Upacara setan, bagaimana jika saya tidak membutuhkan upacara setan? Bunuh di tempat, jangan tunjukkan belas kasihan. Raksasa itu berkata dengan dingin. Ketika Suyun mendengar ini, dia terkejut. Untungnya, dia berhati-hati dan menggunakan etiket penggarap iblis. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Setelah pelatihan, apa yang bisa saya dapatkan? Suyun bertanya lagi, mungkin, inilah yang paling dia khawatirkan. Namun, raksasa itu tidak membuang kata-kata lagi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekati Suyun. Dia berteriak dengan suara rendah, tidak perlu dikatakan lagi. Manusia, terimalah pengalamanku. Saat suaranya jatuh, raksasa itu benar-benar mengangkat kedua tinjunya yang besar dan meninju dengan keras ke arahnya. Melihat itu, Suyun terkejut. Bagaimana pelatihan ini? Ini jelas sebuah tantangan. Dia buru-buru mengaktifkan peralatan kekaisarannya, dan penutup kiputi-pucat segera menyelimuti tubuhnya. Dong. Suyun bisa merasakan kikover sedikit bergetar. Dia tidak tahu seberapa kuat raksasa itu, tetapi dia tahu bahwa raksasa itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatannya saat ini mungkin bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Spirit Master. Mungkin itu bahkan lebih tinggi, dan seharusnya keberadaan guru roh langit. Saat ini, raksasa itu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu hanya menggunakan kekuatannya saat ini menurut kultifasi Suyun saat ini. Dengan satu pukulan diblokir, raksasa itu segera mengangkat kedua tinjunya. Dengan raungan rendah, kedua tinjunya benar-benar dipenuhi darah dalam jumlah besar. Seperti api yang membungkus tinjunya, dia sekali lagi dengan keras menabrak peralatan kekaisaran. Dong. Kali ini, suaranya bahkan lebih keras. Kekuatan yang meletus dari tinju hampir membuat Suyun pingsan. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mendukung peralatan kekaisaran. Namun, jika ini terus berlanjut, raksasa itu hanya akan menghabiskan energinya yang dalam, menyebabkan peralatan kekaisaran disingkirkan secara paksa. Membela secara membabi buta jelas tidak akan berhasil. Suyun menarik napas dalam-dalam dan melihat kedua tinju besar yang ada di depan penutup ki. Tiba-tiba, dia melepas peralatan kekaisaran dan dengan keras menebas ke depan dengan tribulation fire. Api kesengsaraan putih yang mematikan mengaduk nyala api dan bertabrakan dengan tangan tulang besar seperti meteor. Aura destruktif yang mengerikan menyebabkan riak muncul di udara. Bang! Ledakan lain terjadi dan udara beriak ke segala arah. Api kesengsaraan dengan kejam menebang tulang tangan. Namun, tangan tulang itu tidak rusak sama sekali. Mata Suyun membelalak, ini tidak mungkin. Pedang api kesengsaraan adalah pedang yang paling merusak dari semua pedang yang dia miliki, selain pedang kematian. Bahkan The Contracted Victory Sword Linking Yu tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, menghadapi serangan kekuatan penuhnya, kerangka itu sebenarnya tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Batu Nisan akan memiliki tanda pedang di atasnya. Apakah kamu tahu bagaimana kami membuatnya? Pada saat ini, patung tulang besar berbicara lagi, kami adalah harta karun yang diukir oleh Tuan Changgu menggunakan tulangnya sendiri sebagai bahan. Dengan kata lain, kami semua adalah tulang Tuan Changgu dan dia telah memberikan semua kekuatannya. Kekuatan biasa tidak bisa menyakiti kita. Manusia, jika kamu ingin menyelesaikan pelatihan, kamu harus meninggalkan bekas luka di tubuhku. Hanya dengan meninggalkan bekas luka di tubuh saya, pelatihan dapat dianggap selesai. Tuan Changgu mengatakan bahwa mereka yang dapat melukai saya pasti dapat membunuh saya. Jika Anda tidak dapat melukai saya, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan semua ini. Mereka yang bisa melukaiku pasti bisa membunuhku. Kata-kata ini tidak salah. Jika dia bahkan tidak bisa melukai orang lain, bagaimana dia bisa berbicara tentang membunuh mereka? Suyun berpikir dengan dingin, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi seram, dia menahan api kesusahan, mengeluarkan pedang maut lagi, dan dengan keras mengayunkannya ke tangan tulang. Dia tidak mengaktifkan teknik pedang angin suci lagi, jadi kecepatan serangannya tidak cepat. Pada saat ini, dia telah memfokuskan seluruh kekuatannya pada kehancuran, mencoba untuk menembus segalanya. Namun, bahkan jika pedang kematian itu muncul, itu tidak dapat dengan mudah menembus pertahanan patung tulang itu. Saat pedang jatuh, aura kematian beriak, tapi tangan tulang itu masih tidak terluka. Tampaknya pelatihan ini tidak mudah untuk diselesaikan. Wajah Suyun tiba-tiba menjadi dingin. Kamu masih terlalu lemah. Percobaan ini membutuhkan setidaknya kelas 10 dari ahli arwah untuk diselesaikan, dan kamu hanya berada di kelas 6. Perbedaannya terlalu besar. Kekuatan yang ditinggalkan oleh Tuan Changgu dan Tuan Yin Mo tidak bisa dibandingkan. Digunakan olehmu, karena kamu tidak layak. Raksasa itu berteriak keras, lalu melambaikan tangannya lagi, menabrak Suyun. Pada saat ini, kecepatan melambai sepasang tinju raksasa telah meningkat beberapa kali. Melihat ini, Suyun buru-buru mengelak. Dong. 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 Titik. Saat pukulan menjadi semakin sering, kecepatan melambaikannya juga menjadi semakin cepat. Tidak hanya itu, Suyun menyadari bahwa kekuatan yang terkandung dalam tinju raksasa itu juga menjadi semakin rumit. Pada awalnya, tinju itu hanya berlumuran darah seperti api, tetapi ketika jumlah pukulan meningkat, ki setan, ki darah, ki yang mengerikan, yin ki, niat membunuh, dan sebagainya mulai muncul di atasnya. Dalam sekejap mata, seribu jenis kekuatan terkonsentrasi pada tinju. Kekuatan yang menakutkan membuat sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Kulit kepala mereka akan meledak dan hati mereka akan bergetar. Ini jelas bukan kekuatan yang bisa ditahan oleh orang biasa. Saat ini, bahkan jika Suyun berada di puncaknya, mustahil baginya untuk menggunakan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 untuk menerima pukulan raksasa itu. Namun, ini bukanlah solusinya. Apa yang harus dia lakukan? Mungkinkah dia hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian? Mata Suyun berkedip. Saat dia menghindari tinju yang mematikan itu, dia mencari cara untuk meninggalkan bekas luka di tubuh raksasa itu. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Meskipun dia tidak tahu apakah metode ini diperhitungkan, mengingat situasi saat ini, meskipun tidak dianggap berhasil, dia tetap harus mencobanya. Setelah membuat keputusan, mata Suyun terfokus. Dia menatap raksasa itu dong. Tinju raksasa itu menghantam Suyun. Dia buru-buru mengelak, dan kedua tinjunya mendarat di tanah. Suyun mengambil kesempatan itu untuk melompat dan mendarat di lengan kanan raksasa itu. Kemudian, dia dengan cepat bergerak dan bergegas menuju bahu raksasa itu. Itu adalah pertarungan sampai mati.